DURUS WAIBAR MIN MAKTALI UMAR RADILLAHU TALAH ANHU Yaitu pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah terpunuhnya Al-Khalifatul Rashid Umar bin Khattab RADILLAHU TALAH ANHU Kisah ini panjang, nanti kita akan baca selengkapnya Dan kita berusaha untuk mengambil ibrah pelajaran yang berharga dari kisah tersebut Dan sebelumnya saya akan baca dengan lengkap kisah tersebut Kita baca kisah tersebut sekali lagi dalam Saya bacakan di sini Dari seorang yang bernama Amar bin Maimun Dia berkata Kata Amar bin Maimun Aku pernah melihat Umar bin Khattab RADILLAHU sebelum beliau ditimpa musibah berupa penusukan oleh Abdulul Al-Majusi Beberapa hari sebelum itu di kota Al-Majinah Yang mana pada waktu itu Umar bin Khattab berada di hadapan seorang sahabat RADILLAHU yang bernama Hudhaif bin Yaman dan Uthman bin Hunayf RADILLAHU Kemudian Umar berkata kepada keduanya Apa yang kalian telah perbuat Apakah engkau atau kalian berdua takut untuk membebani bumi ini dengan apa yang tidak dia sanggupi Kala Kemudian Kedua orang tersebut mengatakan Kami telah membebani bumi ini dengan sesuatu yang dia sanggupi Yang mana tidak ada tambahan di dalamnya Kemudian Umar bin Khattab mengatakan Lihatlah lagi Apakah kalian berdua membebani bumi ini dengan apa yang tidak sanggup untuk dia sanggupi Kala Kata Hudhaifah bin Yaman dan Uthman bin Hunayf Tidak Fakala Umar Berkata Umar bin Khattab RA Lain salamani allahu La ada anna arami la ahlil Iraq La yahtajna ila rajlin ba'di abadan Seandainya Allah Menyelamatkan diriku Seandainya Allah Memperpanjang usiaku Aku akan meninggalkan Para janda-janda Dari penduduk kota Iraq Yang mana mereka tidak akan mungkin membutuhkan Kecuali kepadaku Kala Kemudian Umar Khattab mengatakan Attafan Amr bin Maimun Perawi Cerita ini mengatakan Fama atat alaihi illa rabiatun hatta usibah Tidaklah beliau mengucapkan seperti itu Kecuali empat hari setelahnya Beliau mengalami musibah yang membawa beliau kepada kematian Kala Kemudian Amr bin Maimun mengatakan Menceritakan tentang Detik-detik bersejarah Detik-detik tragedi Pembunuhan terhadap Al-Khalifatul Rashid Umar Khattab Radilautala'an Beliau mengatakan Sesungguhnya Aku pada waktu surat subuh Berada di sof barisan yang kedua Yang main di depanku Atau antara aku dengan Umar Khattab Ada Abdullah bin Abbas Yang mana Umar Khattab Ketika beliau Mau mengimami Jamaah Solat Setiap kali lewat Sof Barisan Beliau selalu mengatakan Istau Luruskan Sof kalian Setelah beliau melihat Semuanya barisan sudah lurus Maka beliau pun Mulai bertakbir Terkadang Pada rokat pertama surat subuh Terkadang beliau membaca Surat Yusuf Dari pertama sampai Terakhir Atau surat An-Nahl Yang Ratusan Jumlahnya Pada hari itu Pada waktu Surat subuh tersebut Ketika manusia telah berkumpul Telah Berjamaah Surat subuh Pada Waktu Umar Khattab Telah mengucapkan Takbiratul Ikhram Tiba-tiba Beliau mengatakan Sekor anjing Telah membunuhku Telah Memakanku Artinya Beliau ditusuk oleh Seseorang Ketika beliau ditusuk oleh Seorang yang bernama Abulul Al-Majusi Yang namanya adalah Fairus Yang mana Seorang Majusi ini Dia membawa Pisah Yang bermata dua Yang Setelah dia Tusukkan Ke Umar Khattab Dalam riwayat Sampai tiga kali Ke Undak beliau Kemudian ke Lambung beliau Ataupun Kata Rauh yang lain Di Pusar beliau Setelah Dia Menusukkan Pisahnya tiga kali Ke Umar Khattab Dia pun juga Menusukkan kepada Yang lainnya Dari Kalangan Jamah Surat Yang ada di sekitar Umar Khattab Tidak Tidak Dia berjalan Ke kanan Ke kiri Kecuali Menusukkan Pisahnya Ke Jamaah Kau Muslimin Pada waktu itu Sampai Ada Dua Tiga belas Korbannya Tujuh Dari mereka Meninggal dunia Rahimahmullah Ketika Sebagian Melihat Kejain tersebut Sebagian Mereka Melemparkan Baju Mereka Ke orang tersebut Agar tidak Leluasa Untuk Membunuh Yang lainnya Ketika Abu Luluh Al-Majusi Ini telah Yakin Dia tidak akan Mungkin Bisa Selamat Maka Dia pun Membunuh Membunuh Dirinya Kemudian Umar Yang sudah Tidak Sanggup lagi Untuk Mengimami Jamaah Beliau pun Mundur ke Belakang Menarik Sahabat Yang lainnya Yaitu Abdurrahman Bin Auf Untuk Menjadi Pengganti Beliau Sebagai Imam Solat Kata Amr Bin Maimun Perawi Ini Yang Dekat Dengan Umar Melihat Kejain Itu Dengan Jelas Ada pun Yang Di belakang Belakang Mereka Tidak Tau Apa Yang Terjadi Namun Mereka Mengetahui Umar Diam Lama Kok Tidak Dimulai Membaca Al-Fatihah Maka Mereka Pun Otomatis Mengatakan Subhanallah Sebagai Penutup Guruan Kepada Al-Imam Karena Mereka Tidak 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 Semoga Semoga Allah Tidak 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 Kotal Jika Mereka Jika Mereka Membaca Mengatakan Kedaptah Mereka Apakah Mereka Mereka Sudah Masuk Islam Sudah Melaksanakan Salat Sudah Melaksanakan Haji kemudian malam khatapun dibawa ke rumah beliau kita pun mengikuti beliau seolah-olah kaum musimin pada waktu itu belum pernah tetap musibah yang lebih besar daripada musibah tragedi berdarah tersebut ada seorang yang mengucapkan kepada umar khatap sebagai bentuk duka cinta tidak mengapa kemudian sebagian orang mendatangkan kemudian diberikan kepada umar khatap sari anggur dan dia meminumnya namun sari buah anggur tersebut keluar dari kalau belum memutahkan lagi apa yang beliau telah minum diberikan susu kepada umar khatap kemudian beliau meminumnya namun air susu tersebut keluar dari luka-luka yang terkena tusukan oleh abu lulu al-majusi tersebut maka yang lainnya pun telah yakin bahwa sanya umar khatap akan meninggal dunia kita pun masuk ke dalam rumah umar khatap kemudian datang berjuiran orang-orang untuk berduka cinta sekaligus memberikan pujian kepada atau hiburan kepada umar khatap diantaranya datang seorang pemuda selamat untuk muahai amiral mu'minin dengan kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala untung dan engkau pun diangkat menjadi khalifah menjadi wali pemimpin kaum muslimin dan engkau telah berbuat keadilan kemudian engkau akhir hidupmu dengan mati dalam keadaan asyahid kata umar khatap radaan hu aku suka untuk hal tersebut sudah cukup bagiku ketika sang pemuda tersebut ingin pulang ingin pergi tiba-tiba umar khatap melihat kain sarungnya itu menyentuh tanah kata umar khatap pun berkata kemudian umar khatap kemudian umar khatap mengatakan yaitu abdulillah bin umar perhatikanlah hutang-hutangku abdulillah bin umar kemudian orang-orang pun menghitung hutang-hutang umar khatap radaan dan didapati hutang beliau ada atau sebesar 86 ribu jirham kata umar khatap mengatakan kalau hartanya umar khatap atau keluarganya umar khatap sudah mencukupi maka tunaikanlah hutang tersebut bayarkanlah hutang tersebut dari harta mereka namun jika masih kurang maka mintalah bantuan kepada kabilah bani adi bin ka'ab kabilahnya umar khatap radaan namun jika belum cukup juga maka mintalah bantuan kepada kureish dan jangan tuar dari mereka tunaikanlah hutang-hutangku tersebut kemudian umar khatap mengatakan lagi kepada putranya berangkatlah engkau pergilah engkau kepada aku kirim salam kepada namun jangan engkau mengatakan salam tersebut dari amrul mu'minin karena aku sekarang bukan termasuk pemimpin kaum muslimin katakanlah bahwasannya umar khatap minta izin untuk dimakamkan di samping kedua sahabatnya yaitu rasul sallallam dan al-baqarah siddiq r.a kemudian abdulillah bin umar pun mendatangi aisa dan mengucapkan salam dan meminta izin kepada beliau dan abdulillah bin umar pun mendapati aisa dalam keadaan menangis abdulillah bin umar mengatakan umar khatap mengucapkan salam kepadamu dan beliau menginginkan atau meminta izin untuk dimakamkan di samping kedua sahabatnya aku dahulu menginginkan untuk dimakamkan di samping rasul dan al-baqarah siddiq r.a namun pada hari ini aku lebih mengutamakan umar khatap daripada diriku sendiri ketika abdulillah bin umar telah selesai dan dia datang kepada umar khatap lagi ada orang mengatakan umar khatap ini putramu telah datang dikatakan bahwasannya abdulillah bin abbas atau bersandar umar khatap kepada abdulillah bin abbas karena sangat lemah sekali beliau umar khatap bertanya kepada putranya apa yang engkau kabarkan apa yang engkau ingin kabarkan aku ingin mengabarkan apa yang engkau inginkan wahai amiral mu'minin al-dhinat yaitu Aisyah telah memberikan izin kepadamu untuk dimakamkan di kubur rasul sallallahu alaihi wasallam dan al-baqarah siddiq kata umar khatap segala puji bagi Allah maka naminsayin ahammu ilayya min dhali tidak ada yang lebih penting dariku kejulihal seperti ini apabila aku telah meninggal dunia maka bawahlah aku summa salim kemudian ucapkan salam kepada Aisyah jika Aisyah mengizinkan untuk aku dimakamkan di samping rasul dan al-baqarah siddiq maka makamkanlah aku disitu namun jika tidak diizinkan maka kuburkan aku di pemakaman kaum muslimin kemudian wajat umul mu'min Hafsa wanisa tasiru ma'aha Hafsa putih dari Umar Berkhatab datang bertazia kemudian wanisa kaum ma'ita para sahabiat yang lainnya bersama Hafsa tersebut umul mu'minin falam mara'ayna ha'kumna ketika kami para laki-laki melihat kaum ma'ita datang kami pun berdiri meninggalkan Umar Berkhatab rada lata'an Hafsa pun masuk ke Umar Berkhatab seraya menangis sesaat wasta dana rijal kemudian kaum laki-laki yang lain datang ingin untuk mengunjungi Umar Berkhatab rada lata'an Fawala jadda khilan lahum kemudian Hafsa dan yang lainnya pergi ke ruangan yang lainnya kami pun kaum pria masih mendengar tangisan Hafsa umul mu'minin radulatalanha faqalu mereka pun kaum muslimin pada waktu itu mengatakan awsi ya amlul mu'minin wahai Umar Berkhatab amlul mu'minin bila wasiat kepada kami istaghlif carilah engkau sebagai pengganti khalifah setelahmu kata Umar Berkhatab aku tidak mendapati penggantiku kecuali beberapa orang yang mana Rasul S.A.W. meninggal dunia dan beri doa kepada mereka yaitu termasuk orang-orang yang mubasaru Nabil Jannah dikabarkan masuk surga Rasul S.A.W. kemudian Umar Berkhatab menyebutkan nama mereka yaitu Aliyan wa Uthmana wa Zubair wa Talha wa Sa'da wa Abdul Rahman bin Auf radulahu anhum waqala yashhadukum Abdullah bin Umar sebagai saksi kalian adalah Abdullah bin Umar kalian yang akan memiliki Al-Khalifah setelah peninggalku nanti walay salahumna al-amri syaih kahayati ta'ziyah yang mana Abdullah bin Umar tidak berhak untuk dipilih ini sebagai bentuk ta'ziyah kepada beliau jika kepemimpinan itu diberikan kepada saat maka dia berhak untuk mendapatkannya jika tidak maka carilah yang lainnya karena dahulu aku memecatnya dari jabatannya bukan karena kelemahannya ataupun bukan karena dia pengkhianat waqala waqala awsi' ata'usil khalifah min ba'di bil muhajrina al-awalin an-yarifalahum haqqahum kemudian Umar berkattab berwasiat aku wasiatkan kepada khalifah sepeninggalku untuk berbuat baik kepada kaum muhajrin yang pertama an-yarifalahum yang membuat kaum al-muhajrin fa'innam ridhul islam karena mereka adalah bentek al-islam wa'jubatul mali wa'ghadul adu karena mereka lah yang mengambil al-garima dari orang-orang kufar dan mereka membuat musuh-musuh itu benci kepada al-islam atau membuat kaum al-kufar benci wa'allayukhadminhum illa fadlum an-ridhahum dan tidak dibolehkan untuk diambil hata mereka kecuali dengan ridha mereka wa'usibil a'rabi khairan dan aku wasiatkan kepada khalifah sepeninggalku untuk mereka berbuat kebaikan kepada orang-orang arab badui fa'innam asul arab karena mereka adalah orang arab asli wa'amadatul islam mereka adalah para pengikut al-islam an-yukhadmin hawashi amwalihim agar diambil dari harta-harta mereka yang pertengahan wa'iradda ala fuqara'ihim dan diberikan kepada yang fakir dari mereka wa'usih bilimatillah wa'zimmati rasul sallallahu dan untuk aku wasiatkan kepada khalifah sepeninggalku berbuat kebaik kepada kau kafir ahli zimma untuk dijaga kehormatan mereka dan perjanjian mereka wa'anyukhadlamin wara'ihim dan untuk mereka dibela jika mereka diperangi oleh orang-orang yang lainnya dan tidaklah mereka dibebani kecuali dengan kemampuan mereka ketika Umar bin Khattab telah meninggal dunia kami pun keluar dari rumah beliau dan kami pun berjalan dan Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar pun datang kepada Aisyah Radul Anha berkata Abdullah bin Umar kepada Aisyah bahawa Sayyid Umar bin Khattab meminta izin untuk dimakamkan di samping Rasul dan Al-Baqarah Sijjik maka Aisyah mengatakan adekhiluhu masukkanlah dia fa'udekhilah kemudian dimasukkan fa'udiyahunaka ma'asahibai dan dimakamkan bersama Al-Baqarah Sijjik dan Rasul Sallahu Al-Alihi Wasallam falamma furigham min dafnihi ketika selesai memakamkan Umar Al-Baqarah ishtamaha uliar rahtu enam orang yang dipilih oleh Umar Al-Baqarah untuk bermusyawara memilih siapa pengganti beliau berkumpul kemudian Abdul Rahman bin Auf mengatakan iji'alu amrakum ila salasatin minkum jadikanlah perkara kalian ini kepada tiga orang jadi enam disempitkan lagi menjadi tiga Fakola Zubair Zubair mengatakan aku berikan suaraku kepada Ali bin Abi Talib Fakola Tolha Tolha mengatakan suaraku aku berikan kepada Usman bin Afar waqala Saad Saad bin Agwaktas mengatakan aku berikan suaraku hakku kepada Abdul Rahman bin Auf jadi kandidatnya tinggal tiga Fakola Abdul Rahman Abdul Rahman bin Auf mengatakan siapa di antara kalian ini yang berdua Ali dan Usman yang berlepas di daripada perkara ini dan kita akan berikan kekhalifan ini kepadanya Allah akan melihat siapa yang lagi afdal dalam dirinya Kedua orang itu diam Usman dan Ali Apakah kalian berdua ingin memilihku sedangkan aku tidak berhak untuk mendapatkannya Kedua orang itu mengatakan iya kami berikan kepada mu Namun Abdul Rahman bin Auf mengambil tangan salah seron di antara mereka di antaranya Ali bin Abdul Talib Kemudian mengatakan Jika aku memilihmu engkau pasti bisa berbuat keadilan Dan jika aku memilih Usman engkau pasti akan mentah hatinya dan akan mendengarkannya kemudian dibiarkan sejenak dan diulang lagi ucapan seperti itu kepada Usman bin Affan kemudian terjadilah pembayaatan angkatlah tangan muayi Usman kemudian Abdul Rahman bin Auf membayat Usman bin Affan kemudian yang lainnya yang ada di tempat tersebut membayat Usman bin Affan ini kisah yang sangat panjang lebar yang disampaikan oleh Imam Bukhari yang disitu ada tiga intinya yaitu yang pertama masalah pembunuhan terhadap Umar Bekhatab dan terjadinya baikat atau itifak kesepakatan memilih Usman sebagai pengganti Umar Bekhatab dan sekarang kita akan memilih beberapa pelajar yang berharga dari kisah yang sangat panjang lebar ini yang sangat penuh dengan makna yang pertama diantaranya yang pertama kali dikatakan Umar Bekhatab sebelum tertiba musibat tadi bagaimana seorang Al-Khalifah sangat memperhatikan sangat antusias dalam memikirkan nasib rakyatnya ini adalah sulit teladan bagi semua pemimpin yang ada di asmuka bumi ini tidak memikirkan dirinya tidak memikirkan keluarganya tidak memikirkan orang yang membutuhkan pertolongannya karena Rasul mengatakan setiap kalian ada pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya-tanya yang dipimpinnya inilah yang selalu dipikirkan oleh Umar Bekhatab Sama-sama beliau mengatakan apa seandainya kalau Allah memanjangkan usiaku aku akan menjadikan orang-orang atau wanita-wanita yang menjanda dari penduduk kota Irak tidak membutuhkan kecuali kepada diriku artinya betul-betul Umar Bekhatab akan memenuhi sebuah kebutuhan mereka ini adalah sebuah teladan yang sangat harus diteladani oleh semua pemimpin kaum musimin khususnya pada saat-saat seperti ini yang mana keterajanan dan berkhatab bukan hanya pada kegegian beliau dalam membela kebenaran namun juga bagaimana kasih sayang beliau kepada kepada kaum musimin terutama pada para wanita-wanita yang telah kehilangan para suami-suami mereka dan ini merupakan juga tanggung jawab kita semuanya untuk kita satu dalam ta'awun alal biru wa taqwa diantaranya menolong saudari-saudara kita yang membutuhkan pertolongan dengan apa yang kita mampu diantaranya disini yang dipentingkan oleh marmukat yaitu para wanita-wanita yang menjanda yang telah kehilangan suaminya yang mereka tidak bisa banyak berbuat karena mereka dianjurkan untuk tinggal di rumah mereka maka mereka buntuh untuk apa disantuni ini bukan hanya sekedar tugas pemimpin kaum muslimin namun juga tugas semua kita kaum muslimin kemudian yang berikutnya diantara pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari kisah ini bahwasannya kematian itu tidak memandang waktu kapan saja akan bisa mendatangi kita olehkan itulah setiap orang harus menyiapkan diri menghadapi kematian tersebut setiap jiwa pasti akan merasakan kematian sesungguhnya Allah tidak akan mungkin menunda kematian suatu jiwa apabila telah datang waktunya dan Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan apa yang mereka kerjakan oleh itulah seorang muslim harus selalu siap dengan kematian seorang muslim bukan takut kematian namun seorang muslim harus menyiapkan apa yang terjadi setelah kematian nanti karena kematian pasti akan terjadi seorang muslim tidak takut dengan kematian karena kematian cepat ataupun lambat pasti akan menimpa setiap kita namun yang kita takutkan adalah apa setelah kematian dari hari penghisapan dari pertanyaan mungkar wanakir adanya ada kubur adanya kedahsatan hari kiam itu yang selalu kita takutkan ada pun kematian tidak perlu untuk kita takutkan pasti akan terjadi kalau Umar berkata saja seorang waliyullah seorang al-khalifah terrasid seorang penghuni surga itu mati dalam keadaan seperti ini apalagi kita maka mengapa kita takut dengan kematian maka mengapa kita takut dengan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala terjadilah apa yang akan terjadi meskipun sekali lagi harus kita siapkan untuk menghadapi kematian tersebut karena kematian tidak pandang waktu demikian pula sebab kematian sangat amat banyak sekali jika dia tidak mati dengan pedang dia mati dengan selainnya sebab kematian itu banyak namun namanya mati hanyalah satu oleh itulah sekali lagi kalau amir mu'min umar berkattab meninggal dunia dengan cara seperti ini maka tidak perlu kita khawatir untuk terjadi seperti ini meskipun kita tidak menginginkannya namun harus kita menyiapkan segala sesuatu untuk kita menghadapi hal-hal seperti ini karena seseorang tidak mengetahui bagaimana dia akan meninggal dunia kemudian disini juga banyak pelajaran yang berkaitan dengan ahkam hukum-hukum adab-adab dalam surat berjamaah yang disebutkan dari dalam cerita umar berkattab bagaimana umar berkattab ketika surat subuh beliau membaca terkadang surat Yusuf terkadang surat An-Nahl ini semuanya tergantung kepada keadaan makmum yang ada pada waktu itu kata pahala ulama sebagai menasabda Rasulullah s.a.w. apabila sahasalan jana kalian mengimami solat berjamaah maka anda lagi memperingat ini hukum secara asal bahwasannya seorang imam harus memperhatikan keadaan al-makmum namun jika mereka adalah orang-orang yang kuat dalam selat berjamaah yang insyaallah tidak ada yang udhul dan sebagainya maka diperbolehkan untuk dia memperpanjang solatnya dengan yang sewajarnya kemudian kalau dia melihat sesuatu yang membutuhkan hal-hal untuk dipercepat solatnya maka selain untuk dipercepat tidak diperlambat sebagaimana keadaan Abdul Rahman bin Auf ketika dia menjadi pengganti umat maka dia pun membaca surat yang paling pendek disebutkan dalam riwayat dia hanya membaca surat dan karena apa keadaan dalam keadaan membutuhkan untuk dipercepat solat tersebut ini yang pertama dalam masalah adab solat bagi seorang imam khususnya kemudian yang kedua seorang imam ketika dia batal boleh dia mencari penggantinya olehkan itulah rasul s.a.w. mengatakan liyalini ulul ahlami wa nuha hendaklah yang di belakangku ketika solat berjamaah adalah orang-orang yang pandai pandai dalam ilmu agamanya pandai dalam apa racaannya agar suatu saat ketika imam ingin untuk membatalkan solatnya karena sesuatu hal maka dia bisa menjadi penggantinya ini diantara apa adab orang itu bermakmum di belakang imam hendaklah yang berada di belakang imam itu yang betul-betul menguasai untuk dia menjadi seorang pengganti atau asisten imam dalam solat berjamaah tersebut ini juga harus kita perhatikan itu masuk salah satu yang diajarkan oleh rasul s.a.w. rasul mengatakan liyalini ulil ahlami wa nuha hendaklah yang di belakang itu orang-orang yang pandai pandai dalam ilmu agamanya ataupun dalam masalah bacaan al-qur'annya kemudian juga di dalam kejadian tadi terdapat bantang kepada sebagian orang yang mengatakan bahwasannya kalau orang itu bergerak atau menggerakkan tangannya sampai tiga kali batal solatnya ini apa suatu hal yang yang batil tidak ada dasarnya sama sekali kalau kita perhatikan bagaimana pemerintah ketat mundur ke belakang menarik abdulillah bin aw tentunya apa terjadi banyak gerakan dan ini suatu hal yang dibolehkan selama itu dalam rangka masalahat solat sebagaimana rasul dahulu ketika solat kemudian dibanding lewat seekor kambing beliau apa maju ke depan ini suatu hal yang apa sangat diperbolehkan demi kemasalahatan solat apalagi kalau kita lihat bagaimana dulu para sahabat ketika terjadi perubahan kiblat mereka apa langsung berputar dari masjid dari masjid menuju kepada masjid al-haram menghadap ke masjid al-haram tentunya dengan apa gerakan yang sangat amat banyak namun itu ketika dalam rangka masjid al-haram maka suatu hal yang dibolehkan namun dalam hal ini perlu kita perhatikan juga Islam selalu pertengahan tidak ifrah tidak tafrit terkadang sebagian orang mengatakan bahwasannya tiga gerakan saja batang ini suatu hal yang ifrah berlebih-lebih ada pula yang tafrit meremehkan ketika mengatakan seperti ini berarti apa bergerak lebih dari kagak tidak apa-apa makanya apa terjadi banyak gerakan yang tidak ada kemaslahatan ya mungkin waktu sholat ya sampai mereka tidak ingat kalau dia apa sedang sedang sholat bukan meje yang di jalan ya ataupun bergerak kakinya sebagainya yang terkadang tidak dibutuhkan makanya suatu hal yang apa sangat disayangkan maka Islam pertengahan jangan jangan ifrah jangan tafrit jangan meremehkan masalah bergerakan karena ini termasuk apa salah satu unsur khusus sholat kita demikian pula tidak boleh kita berlebih-lebihan kemudian diantara pelajar yang berharga juga dalam masalah ahkam sholat berjamaah khususnya yaitu ketika terjadi hal-hal seperti tadi tidak selayang untuk bubar sholat tersebut karena sebagian orang ketika terjadi mungkin seperti itu langsung dibubarkan sholatnya tidak diteruskan cuma apa dengan dipersingkat mungkin ada sebagian saudara kita yang mungkin pingsan pada waktu pertengahan sholat jangan sampai imamnya apa bubar sekalian teruskan namun apa dengan dipersingkat ataupun ada kejadian-kejadian apapun yang penting apa selamat terus bisa sholat itu dilaksanakan dilaksanakan jangan sampai apa dibatalkan kemudian yang berikutnya diantara hal yang perlu disampaikan juga disini bahwasannya Umar Bukhattab R.A. ketika beliau dalam keadaan esakatul maut seperti itu beliau masih menyempatkan diri untuk beramar maruf dan nehi al-munkar terletak untuk apa menghidupkan sunnah rasul sallahu alihi wassalam diantaranya ketika ada seorang pemuda tadi datang kepada Umar Bukhattab memberikan hiburan kepada Umar Bukhattab R.A. beliau ketika melihat ada penyimpangan dalam diri sang pemuda tersebut pada pemuda tersebut dalam keadaan apa menghibur beliau namun beliau tidak ada kata-kata mujamalah karena dipuji kemudian apa dibiarkan begitu saja tidak ada nehi al-munkar tidak Umar Bukhattab tidak pandang bulu selama itu kemunkaran beliau pasti akan mengingkarnya meskipun di mata sebagian orang sesuatu yang kelihatannya remeh itu masalah Al-Isbar masalah kain telana atau kain sarung yang menutupi kedua mata kaki ini dalam keadaan apa Umar Bukhattab dalam keadaan kritis sampai-sampai tidak bisa untuk meminum susu tidak bisa untuk meminum sari buah anggur keluarlah semuanya dimuntahkan oleh beliau karena sangat kritisnya karena dalam keadaan sangat parah sekali namun ketika beliau melihat kemunkaran langsung beliau tidak tidak diam langsung beliau apa tegur meskipun dengan cara yang bilhikmah wal muidati alhasanah kata beliau ya ibn a'khi ini adalah salah satu metode dalam berdakwah artinya kalau orang tersebut memang orang jahil orang yang tidak paham tentang agama Allah SWT jangan dikerasi dilema lembuti ya ibn a'khi wahai anak saudaraku irfak saw baka angkat telanamu angkat kain sarungmu karena itu akan lebih bersih bagi pakaianmu dan lebih bertakwa kepada kepada rohmu ini merupakan perkara yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh umat meskipun kalau orang sekarang mengatakan wah sekarang zamannya bukan zaman apa eh zaman pakai sekarang zamannya apa teknologi canggih tidak usah mikir-mikirkan apa yang seperti itu ini adalah suatu hal yang sangat bertolak belakang dengan manhadnya para asalafus salih yang tanya umat berkata r.a. jangan hanya lihat bagaimana kepemiliran beliau namun lihat bagaimana juga iktibatnya beliau kepada sunnah rasul s.a.w. meskipun dipandang manusia sekarang itu sepilih namun ketahuilah tidak ada sesuatu yang sepilih di dalam al-islam Allah s.w.t berfirman kalian mengira itu sesuatu yang remeh namun itu sesuatu yang besar di sisi Allah s.w.t apalagi masalah al-isbal masalah mengangkat celana harus atau tidak boleh menutupi kedua mata kaki dengan sarung ataupun dengan celana apapun ini celana, sarung dan seterusnya tidak boleh untuk menutupi kedua mata kaki ini permasalahan yang sangat besar dalam islam tidak bisa disipilihkan sama-sama apapun rasul mengatakan apa yang menurun apa yang menutupi mata kaki dari sarung atau yang semisalnya maka tembaki dalam api neraka dan kita ketahui ini termasuk apa dosa besar bukan dosa kecil kenapa ancamanya neraka para ulama mengatakan namanya dosa besar adalah setiap dosa yang ada ancamanya di dunia maupun di akhirat atau ancaman api neraka di dalamnya maka kita masuk apa itu masuk dosa besar tidak bisa disipilihkan kemudian juga kalau ada orang mengatakan yang penting tidak sombong rasul mengatakan jauhkanlah diri kalian daripada isbal karena itu termasuk dari kesombongan tanpa kita niatkan tidak sombong itu kata rasul itu sudah kesombongan bahkan kalau dibaliknya dengan kesombongan lebih parah lagi siksanya rasul mengatakan ada tiga golongan manusia yang tidak akan mungkin dilihat oleh Allah pada hari kiamat yang tidak akan diajak bicara Allah Ta'ala dan tidak akan disucikan Allah diantaranya orang yang menurunkan menutupi kedua mata kakinya entah dengan celananya atau dengan kain sarungnya maka orang tersebut itu mendapatkan tiga siksa tersebut tidak dilihat oleh Allah Ta'ala tidak akan diajak bicara Allah SWT dan tidak akan mungkin disucikan Allah SWT maka tidak ada alasan bagi orang untuk mengatakan yang paling tidak sombong kata rasul siksa tadi tidak sombong saja itu sudah merupakan kesombongan kenapa menentang kebenaran kemudian kata Pak Ulama tidak bisa dikatakan hadis tadi itu bisa dijamahkan artinya kalau sombong itu kalau sombong itu mendapatkan siksa kalau tidak sombong tidak mendapatkan siksa kata Pak Ulama ini ada dua hadis hadis yang mutlak yang mengatakan ma'aswala ma'aswala kabai ma'izar fa'fina apa yang menutupi kedua mata kaki dari sarung itu masuk neraka ini mutlak hadisnya tanpa ada apa kata-kata sombong hadis yang berikutnya dalam hadis yang lain mengatakan bahwasannya hati-hatilah hati-hatilah manjar rasa bahwa khuyala layan durillah yaumal kiamah barang siapa yang menurunkan kain sarungnya sampai menutupi ke mata kakinya dengan kesombongan maka Allah tidak melihatnya ini ada dua hadis yang berbeda keadaannya yang berbeda ancamannya sebagian orang-orang yang males mengikuti sunnah mengatakan oh berarti hadis yang pertama itu karena mutlak dibawa kepada yang muqayyad yang ada ikatan sombongnya maka apa intinya kata mereka kalau tidak sombong tidak apa-apa maka kata Paul Amat dalam membantahnya diantaranya dalam kaedah usul fikir dikatakan apabila hukumnya berbeda apabila hukumnya berbeda dan sebabnya itu sama maka tidak bisa dibawa hadis yang mutlak atau nas yang mutlak kepada yang muqayyad artinya apa dua hadis tadi itu berbeda dari segi hukumnya yang pertama hukumnya secara mutlak orang yang menurunkan kain celananya atau sarungnya menutupi mata kakinya itu ancamannya adalah neraka ancamannya apa ancamannya sudah beda yang kedua apa yang menurunkan kain celananya atau sarungnya saya menutupi kedua mata kakinya itu tempatnya apa atau ancamannya tidak dilihat oleh sepatu-sepatu beda ancamannya maka ketika ancamannya berbeda maka berbeda pula hukumnya dan tidak boleh atau bersatu pula hukumnya dan tidak boleh apa dijadikan yang mutlak itu menjadi sesuatu yang muqayyad adinya sekali lagi tidak bisa hal itu dijadikan sebagai jalil untuk orang mengatakan yang penting tidak tidak sombong karena apa berbeda hadisnya kalau yang sombong itu sikstanya tidak dilihat oleh sehat kalau dia tidak sombong itu tetap ancamannya apa api neraka dua-duanya apa dua-duanya tetap mendapatkan ancamannya yang sombong dan yang tidak sombong kedua-duanya tetap apa dilarang karena itu juga termasuk kesombongan karena menentang ajaran Rasulullah dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya rahasia kesuksesan Umar Bukhapab membawa kepada kejayaan Umar itu di antara sebabnya beliau selalu itibat kepada sunnah Rasulullah ini yang terkadang tersembunyi bagi sebagian orang-orang haroka yang mana mereka mengikuti apa bagaimana jihatnya Umar Bukhapab sedangkan mereka banyak yang isbat padahal bagaimana itibatnya Rasulullah bagaimana itibatnya beliau kepada Rasulullah meskipun kelihatannya apa permasalahannya sepilih menurut sebagian orang sekarang padahal menurut Umar Bukhapab itu ada suatu hal yang akan mendatangkan kemuliaan dan kejayaan terhadap umat Islam terhadap kaum-kaum muslimin intinya disini bagaimana Umar Bukhapab menghidupkan sunnah Rasulullah meskipun pada waktu detik-detik beliau mau meninggal meninggal dunia kemudian diantara yang bisa kita petik dari cerita tadi yang panjang lebar yaitu seorang khususnya yang mau meninggal dunia hendaklah dia betul-betul memperhatikan masalah hutang-piutangnya kalau dia merasa punya hutang harus betul-betul dia mewasiatkan kepada anak keturunannya ataupun kalau dia memang sanggup untuk menunaikannya pada waktu itu juga hendaklah dia untuk apa menunaikannya jadi permasalahan yang terkadang dianggap sepilih oleh sebagian sebagian kita yang mungkin sudah masya Allah akidahnya yang rajin ibadahnya cuma terkadang masalah hutang-piutang ini sangat amat meremehkan tidak memberikan perhatian yang serius padahal kalau kita lihat ayat Al-Quran yang paling panjang adalah ayat yang berkaitan dengan masalah hutang-piutang semua itu ditekankan dalam Islam artinya apa dalam masa hutang-piutang harus seorang muslim menjadikannya sebagai suatu hal yang sangat dia perhatikan apalagi Rasul mengatakan orang yang mati syahid saja tidak bisa langsung masuk surga kecuali apa dibayarkan hutangnya dahulu Rasul tidak memensolati seseorang yang dia masih punya hutang sampai dibayarkan hutangnya ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan untuk dibayar hutang tersebut betul-betul apa diperhatikan jangan mengatakan teman sendiri ikhwas sendiri insyaallah dia maafkan saya kalau tidak pada hari kiamat nanti akan terjadi apa kisos nanti pada hari kiamat naudzubillah middari ala itulah seorang muslim sekali lagi harus memperhatikan masa hutang hutang apalagi dalam keadaan sakat dalam keadaan mau meninggal dunia pesan kepada keluarga agar hutang hutang tersebut ditunaikan sebagaimana umab khutab disini kemudian juga kalau kita perhatikan bagaimana seorang khalifah punya hutang yang sangat banyak tersebut ini semuanya bukan untuk beliau namun untuk kaum muslimin ini juga merupakan pelajaran berharga bagi para pemimpin kaum muslimin agar mereka lebih memperhatikan keadaan kaum muslimin daripada memperhatikan keadaan dirinya ataupun keluarganya namun inilah umab khutab yang beliau tidak mau dunia padahal dunia ada di hadapan di hadapan beliau beliau yang bisa waktu itu menghancurkan kedua negara di kuasa Rum dan Persia namun ketika meninggal dunia beliau masih punya banyak hutang ini semuanya sekali lagi bukan untuk pribadi beliau namun untuk kaum muslimin kemudian ikhwanifillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah kemudian diantara yang bisa kita petik pada kisah yang panjang lebar ini bagaimana tata cara pemilihan pemimpin kaum muslimin yang seri yang sesuai dengan ajaran al-islam disebutkan para ulama ada dua diantara cara memilih pemimpin kaum muslimin yaitu diantaranya dengan cara langsung pemimpin yang pertama memilih pemimpin penggantinya seperti yang terjadi pada al-bakar siddiq r.a. meskipun sebagian para ulama berselisih pendapat apakah kekholifan al-bakar siddiq dipilih langsung oleh Nas dari rasul s.a.s. atau lewat musawarah para sahabat yang lainnya namun yang rajah walahu ta'ala alam bahwa sehingga kholifan beliau al-bakar siddiq itu lewat Nas dari rasul s.a.s. meskipun tidak dengan jelas namun dengan isyarat sebagaimana ketika rasul s.a.s. mau meninggal dunia yang diperintahkan untuk menjadi imam sholat adalah al-bakar siddiq Ini kata pengulama merupakan isyarat dari Rasulullah SAW Bahwa saya pengganti beliau adalah Al-Baqarah Siddiq R.A. Kemudian juga pernah suatu saat beliau didatang oleh seorang wanita Kemudian seorang wanita itu mengatakan Ya Rasulullah bagaimana jika engkau telah meninggal dunia Kepada siapa aku akan datang? Kata beliau kepada Al-Baqarah Siddiq R.A. Ini semuanya isyarat bahwasannya beliau dipilih menjadi khalifah dengan Nas dari Rasulullah SAW Meskipun ada pendapat yang lain mengatakan Al-Baqarah Siddiq dipilih lewat musyawarah dari para sahabat yang lainnya Namun intinya ini yang pertama cara memilih kekhalifahan atau pemimpin kaum muslimin Yaitu yang pertama yang syarih dengan cara dipilih langsung oleh pemimpin yang pertama Kemudian yang kedua di ala caranya atau di ala caranya Yaitu dengan musyawarah al-hali'uwal-akad Yaitu dengan musyawarah para al-ulama' para pakar-pakar dari kaum muslimin Bukan semua kaum muslimin Ini yang syarih yang dicontohkan oleh Umar Bukhattab R.A. Ini saya akan membacakan ucapan Al-Imam Ibn Hajar As-Kolani Ketika mensarah hadis ini beliau mengatakan Di dalam kisah terbunuhnya Umar Bukhattab ini ada beberapa faedah, beberapa perajaran yang bisa kita petik Yang pertama kata beliau Yaitu kasih sayang beliau kepada kaum muslimin Seperti yang kita sampaikan tadi Bagaimana beliau bertekad untuk betul-betul menanggung hidupnya para janda-janda yang ada di negeri Irak pada waktu itu Demikian pula bagaimana beliau mewasatkan kepada khalifah sepeninggal beliau untuk berbuat baik kepada kaum muslimin Yang beliau pikirkan adalah kaum muslimin Kemudian Dan bagaimana nasihat Umar Bukhattab kepada kaum muslimin Kemudian Dan bagaimana Umar Bukhattab menegakkan sunnah di tengah-tengah kaum muslimin Di antaranya tadi Yaitu dengan menegur seorang pemuda yang telah menghibur beliau Yang telah bertahziah kepada beliau Namun beliau tetap menegakkan sunnah Meskipun itu terasa pahit Mungkin terhadap sebagian Sebagian orang Namun itulah Seorang yang selalu itibat kepada sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sebenarnya kita ingat bersama bagaimana ucapan beliau Ketika beliau mencium mencerah swat Beliau mengatakan seandainya aku tidak melihat Rasul mencium Aku tidak akan mungkin mencium Ini merupakan ikrah daripada Umar Bukhattab Bahwa beliau akan selalu itibat kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Kemudian bagaimana Rasa takutnya Umar Bukhattab kepada Allah SWT Eh bagaimana Terutama masalah hutang piutang Kemudian juga bagaimana Beliau ketika memerintahkan kepada Abdul bin Abbas Untuk mengecek siapa yang membunuh beliau Kata sebagian Pak Ulama Itu diantara alasannya Karena Umar Bukhattab Kuatir Jangan sampai beliau mendolimi orang Kemudian orang itu balas jendam kepada beliau Takut akan ada apa Kisah sepada hari kiamat Takut kepada Allah SWT Inilah Umar Bukhattab yang kita ketahui bagaimana Beliau sangat takut kepada Adab Allah SWT Bahkan takut kepada Eka munafikan Sama-sama ketika beliau tahu Bahwa rasanya Hudaifah Itu diberitahu oleh Rasul Sallam Tentang nama-nama orang munafikin Umar Bukhattab bertanya Apakah aku termasuk diantara mereka orang munafik tersebut Maka kata Hudaifah bukan Namun inilah Umar Bukhattab Yang merupakan sui tolah dan bagi Setiap orang yang bertakwa Kata Hasan Al-Basir Rahim Allah SWT Bahwasannya orang yang mu'min Orang yang bertakwa Itu jama'ah al-ihsana wa syafaqah Bahwasannya orang yang bertakwa Itu yang menggabungkan Antara berbuat kebaikan Dengan takut kepada Allah SWT Namun orang munafik Menggabungkan antara perbuatan jelek Dengan perasaan aman daripada Siksa Allah SWT Kemudian yang berikutnya Kata Ibn Hajar Sekolani Bahwasannya Umar Bukhattab Lebih memperhatikan urusan agama ini Dibandingkan memperhatikan urusan dirinya sendiri Ya bagaimana ketika dia Dalam keadaan sakatul maut Atau dalam keadaan yang sangat kritis Beliau masih memikirkan Eh para penduduknya Kemudian memikirkan Masa itibat kepada sunnah Rasulullah SAW Dan lain sebagainya Kemudian dari kisah tadi Kata Ibn Hajar Sekolani Banyak orang-orang yang memuji langsung Umar Bukhattab Radilatala Anhu Padahal ada hadis yang mengatakan bahwasannya Apabila ada orang yang memujimu di hadapanmu Maka Takutlah dia dengan apa Dengan turab Eh dengan tanah Kata Ibn Hajar Sekolani Yang dibolehkan itu memuji Ya meskipun di hadapan orang tersebut Kalau puji atau larangannya Eh larangan Rasulullah SAW Untuk memuji orang itu Di hadapannya Itu kalau memuji dengan pujian yang berlebihan Namun kalau sewajarnya Seperti kejadian pemuda tasir tadi Memuji Umar Bukhattab di hadapannya Dengan apa adanya Maka diperbolehkan Oleh kantunya Umar Bukhattab Bapak tidak marah Karena beliau tahu Itu diperbolehkan dalam Al-Islam Jadi larangan Memuji orang di hadapannya itu Kalau pujian tersebut Berlebihan Ada pun kalau apa adanya Insya Allah itu tidak Dipermasalahkan Tidak dilarang Kemudian Oleh kaitulah Umar Bukhattab Tidak melarang pemuda itu Untuk memujinya Meskipun pada waktu itu Umar Bukhattab Memerintahkan pemuda tersebut Untuk mengangkat Kedua celananya Jadi kalau kita lihat Kisahnya Pemuda tersebut Tidak mengatakan Saya tidak sombong Ini bukan apa Eh bukan seperti orang sekarang Langsung dia mengikuti Apa yang dikatakan Umar Bukhattab Kemudian 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 juga dari Kisah tersebut Bisa kita ambil pelajaran Untuk kita apa Menulis wasiat Tentang masalah Hutang piutang Ini yang sudah kita sampaikan tadi Ini masalah yang sangat Harus kita perhatikan Eh utang Dalam Islam itu Diperbolehkan Cuma Jangan diremehkan Eh sebagaimana kita katakan tadi Islam selalu pertangan Dalam segala permasalahan Dalam urusan utang piutang Bukan berarti Islam melarang utang piutang Tidak Eh dibolehkan utang piutang Namun apa Yang berhutang Harus apa Betul-betul Selalu mengingatnya Dan dia terus Meniatkan untuk apa Membayar hutangnya tersebut Eh bukan seperti Sebagian orang Yang meremehkan masalah Hutang piutang Eh yang penting Ya akidannya saya benar Yang penting Ibarat saya benar Ya hutang insyaAllah Ya Allah Tidak Bahkan apa yang terjadi sekarang Berapa banyak pertikaian Perselisihan Antara teman sendiri Antara ikhwas sendiri Kenapa hutang piutang Kenapa meremehkan masalah Pembayaran hutang piutang Ini sebabnya apa Tidak memahami Bagaimana Kejudukan Orang itu Berhutang Kemudian juga Bagi yang Menghutangi Hendala juga apa Tidak boleh dia berlebihan Apabila yang berhutang Itu sulit Membayar hutangnya Dan betul-betul Dia berusaha Untuk membayar hutangnya Maka bila dia tempoh Namun jika kalian Bersedekat Itu adalah baik-baik Kalian Intinya apa Inlah Islam Masalah hutang piutang Tidak boleh diremehkan Namun juga tidak boleh Apa Berlebih-lebihan Kemudian kata Al-Iman Menhajarah sekolah ini Hendaklah Yang mengurusi Masalah pemakaman Itu adalah Orang-orang yang baik Masalah Memandikan jenazahnya Misalnya Harus orang-orang yang amanah Tidak mudah untuk Mengabarkan tentang Rahasia yang dia lihat Dari Sejenazah tersebut Intinya Yang mengurusi Masalah Jenazah Itu hanyalah Orang-orang yang Al-khir Kemudian Di antara fa'idah Yang bisa kita petik Kata Ibn Najjarah sekolah ini Yaitu Bahwasannya Memilih Pemimpin Itu dengan Musyawarah Namun Beda antara Musyawarah Dengan demokrasi Kalau musyawarah Itu adalah Para ulama Kalau demokrasi Bukan Demokrasi Semua orang Suaranya sama Yang jahil Yang alim Yang kafir Yang muslim Suaranya sama Wanita dengan Laki-laki sama Ini bukan Al-musyawarah Musyawarah Seperti tadi Umar berkata Memilih Enam orang Yang merupakan Al-basaru Nabil Jannah Ini menunjukkan apa Perbedaan antara Antara keduanya Maka tidak boleh Disamakan Karena memang Sebagian Da'i-da'i Ada yang menyamakan Antara keduanya Ini tidak akan Tidakkan sama Kemudian Yang kata beliau Juga Wataqdimul Afdal Ketika milih Khalifah Hendalah yang Paling Afdal Di antara Mereka Dan Bahwasannya Kepemimpinan Itu terjadi Dengan apa Bayat Seperti tadi Dan ini juga Menunjukkan bahwasannya Bayat Itu hanya Untuk Pemimpin Kaum muslimin Bukan untuk Pemimpin Kelompok-kelompok Sempelan-sempelan Kaum muslimin Ataupun Kelompok-kelompok Bawah tanah Ini bukan apa Bayat yang syari Yang ada pada zaman Para sahabat Zaman para salur soleh Bayat itu Hanya untuk Pemimpin Kaum muslimin Khalifah Kaum muslimin Bukan Khalifah Jadi-jadian Bukan Khalifah Imitasi Bukan yang pasu Namun yang asli Apabila kita Sudah kita samingkan Berkali-kali Kalau sekarang ini Berbagai muncul Mana namanya Khalifah Kelompok ini punya Khalifah Ini punya Khalifah Pada Rasul Mengatakan Apabila Dibayat Dua Khalifah Maka Bunuh Yang terakhir Kalau sekarang Mana yang bunuh Dibunuh Meskipun Ini bukan hak kita Ini hak pemimpin Apa Kaum muslimin Namun inilah Di antara Penyimpangan Sebagian Kaum muslimin Dalam masalah Bayat Padahal bayat Itu hanya Diperuntukkan Untuk Khalifah Pemimpin Tertinggi Kaum Kaum muslimin Bukan Pemimpin Keliasan Bukan pemimpin Partai Bukan pemimpin Kompok pengajian Dan sebagainya Namun Untuk Khalifah Ataupun Pemimpin Tertinggi Kaum Kamuslimin Wallahu Wallahu Al-Mu'afiq Ini yang mungkin bisa Kita sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Kompok pengajian Bermanfaat 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 Terima kasih.